Wisata Tubing Wisata Pertama yang dilepas mengawali tubing. Setelah 30 menit berada di aliran sungai, tiba-tiba debit air meningkat drastis akibat turun hujan di wilayah hulu, langsung menghempas peserta tubing tersebut. Awalnya ada tiga siswi terhanyut, namun dua orang berhasil diselamatkan oleh pemandu. Pemandu tubing bernama Sutrisno berusaha mengejar korban, namun gagal. Dela terseret derasnya arus dan hilang. Warga kemudian membawa Sutrisno dan dua siswi yang selamat ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tidak hujan, tahunya anak-anak, air moro-moro datang besar. Besar, jadi semua menyelamatkan diri, termasuk pemandunya itu sempat tertolong dekat lokasi. Langsung dibawa ke puskesmas, kemudian yang satu ini yang bernama Dela itu, ya itu ketemu banyak-banyak di belakang kecamatan. Kemudian ada informasi di terakhir di sungai Wonosuloyo itu tangannya kelihatan. Jadi orang-orang banyak tahu kalau itu anak kecil, anak perempuan. Hingga kini tim penyelamat gabungan dari kepolisian, tim SAR, BRIMOB, dan BPBD masih melakukan pencarian. Sementara sejak Jumat petang, keluarga korban Dela mendatangi Mapolsek Logosari menunggu kabar ditemukannya korban.